Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menilai pencalonan Gibran Raka Buming Raka kini telah cacat secara hukum dan etika. Hal ini terjadi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat dan disangsi pemberhentian sebagai ketua. Berdasarkan keputusan MKMK itu, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengatakan, Keputusan MK No. 90 Tahun 2023 yang membolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah cacat secara prosedural dan sangat kental dengan indikasi kolusi serta nepotisme. Menurut dia, keputusan MKMK sepatutnya tidak hanya memberhentikan Anwar Usman jadi Ketua MK, tapi juga memberhentikan dia jadi Hakim MK. Sebab relasi kuasa antara rezim penguasa, MK, dan Gibran adalah bentuk relasi nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kecurangan dalam proses pemilu. Selain itu, keputusan MKMK ini disebutnya merupakan bukti terjadinya kemunduran demokrasi terjadi di Indonesia. Kerusakan demokrasi yang dilakukan rezim yang berkuasa tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan begitu saja. Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat. Ipar dari Presiden Jokowi itu disebut melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berkenaan dengan putusan MK No. 90-PU-21-2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan begitu, Anwar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. MKMK dalam putusannya memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru dalam waktu 2 saldi 24 jam. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI menilai pencalonan Gibran Raka Buming Raka kini telah cacat secara hukum dan etika. Hal ini terjadi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat dan disangsi pemberhentian sebagai Ketua. Berdasarkan keputusan MKMK itu, Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani mengatakan, Keputusan MK No. 90 Tahun 2023 yang membolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau sedang menjadi Kepala Daerah Cacat secara prosedural dan sangat kental dengan indikasi kolusi serta nepotisme. Menurut dia, keputusan MKMK sepatutnya tidak hanya memberhentikan Anwar Usman jadi Ketua MK, tapi juga memberhentikan dia jadi Hakim MK. Sebab relasi kuasa antara rezim penguasa, MK, dan Gibran adalah bentuk relasi nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kecurangan dalam proses pemilu. Selain itu, keputusan MKMK ini disebutnya merupakan bukti terjadinya kemunduran demokrasi terjadi di Indonesia. Subscribe JMN Channel untuk tonton short-short menarik lainnya dan kunjungi laman portal jabarnews.com